Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Oke shalom warga kerajaan, saya mendapatkan pesan dari Tuhan ketika dalam perlindungan hari-hari ini. Justru dari sebuah kitab yang jarang sekali dibicarakan, yaitu kitab daripada Nabi Habakuk. Habakuk artinya embrace, memeluk. Dan sekarang ini kita masih physical distancing ya, tapi kalau antara suami istri harus sering-sering ya, menghilangin stres justru. Biasanya kita berbicara dari ayat fasal 3 ayat 17 sampai 19. Tapi tanpa mengerti keseluruhan, we will miss the true meaning. Pesan daripada Tuhan melalui Nabi Habakuk. Habakuk hidup pada waktu akhir daripada kerajaan Yehuda. Dan pada saat itu Tuhan semua memberitahu lewat Nabi Jeremiah, termasuk kepada Habakuk. Bahwa dia akan memakai bangsa paling sadis, paling garang, paling kejam dari utara yaitu Babylon. Yang baru saja mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain termasuk Mesir, termasuk Assyria untuk menghukum yaitu Yehuda, umat Tuhan. Karena itu saudaraku dalam kitab Habakuk ini, kalau kita mulai dengan fatsa pertama isinya komplain, 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 komplain. Apa yang saya dengar hari-hari ini? Banyak suami berkata pada saya atau sebaliknya istri pada suami, kenapa sih isinya kau cuma komplain, komplain, komplain. Nabi Habakuk berkata, Tuhan masa kau enggak melihat kekejaman, ketidakadilan, keadilan muncul terbalik. Kita sebagai umat Tuhan harus mengerti, itu adalah precondition before revival. Saya ulangi sekali lagi, prakondisi sebelum kebangunan rohani. Selalu ada yaitu keadaan dimana keadilan muncul terbalik. Dan Tuhan memberikan janji dalam Yesaya 59, kalau tidak ada yang membela, aku sendiri akan membela. Dia akan menggulung lengan bajunya dan menolong umatnya. Seperti yang dia lakukan pada waktu mereka dijajah, waktu diperbudak di tanah perbudakan di Mesir. Tuhan sendiri turun and rescue, menyelamatkan umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, we live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Orang yang hidup cuma dengan penglihatan. Apa yang mereka lihat di televisi, apa yang mereka lihat yaitu di sosmed dan sebagainya. Mereka akan mengalami kacau balor. Seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kita melihat kepada akhir dari fasal 3, fasal 3 itu doa Nabi Habakuk. Fasal 3, 17, 19 adalah praise and rejoicing daripada Nabi Habakuk. Pertanyaan kepada Anda dan saya, are you a warrior or a warrior? Warrior itu orang yang selalu worry, selalu khawatir. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini, ini cuma ujian. Adanya gempa, adanya tofan, itu cuma membuktikan rumah yang kita bangun di atas batu karang yaitu Kristus. Dan perjanjian Tuhan atau cuma di atas pasir yaitu kekuatan manusia. Kekuatan manusia hari-hari ini enggak ada artinya. Yesa 24 mengatakan bumi akan diserakkan, ditunggang balikan. Dan sebagaimana nasib daripada umat, demikian nasib daripada imam. Nasib daripada hamba perempuan, demikian nasib daripada nyonyanya. Dan hamba laki-laki, demikian nasib juga daripada tuannya. Sebagaimana nasib rakyat, demikian nasib raja. Demikian juga nasib orang yang berhutang. Dari orang yang menghutangi. Saudara yang kasihi Tuhan, habaku mengeluh. Lalu Tuhan memberikan jawaban. Jawabannya ada di dalam masih fasa pertama, ayat kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa. Kejadian hari-hari ini adalah global. Belum pernah terjadi seperti ini. Seberapa sih kekuatan manusia? Ini cuma menghadapi makhluk paling kecil sekali. Dan manusia tidak berdaya. Di sini Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa. Perhatikan. Jadi heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, kata Tuhan. Bukan Iblis. Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Yang tidak akan kamu percayai. Jika diceritakan. Saudara ini di 600 tahun sebelum masehi. Jadi kalau dari sekarang sudah 2.600 tahun yang lalu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu benar-benar terjadi. Kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sudah mengalami banyak krisis. Dan banyak krisis itu ada memang korban. Tetapi juga ada kebangunan rohani. 1965. 1966 itu paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita. Tetapi pada saat itu. Orang banyak orang diswip masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam ketakutan. Orang berseru dan mencari Tuhan. Seorang kembat Tuhan berkata dengan baik sekali bahwa. The only thing that can make men really pray is fear. Kita masih ingat 911 di Amerika. Ketika World Trade Center hantam oleh 2 pesawat. Pada saat itu besok semua tempat ibadah penuh saudara. Semua tempat ibadah. Bangsa apapun, suku apapun, ras apapun. Demikian juga apa yang terjadi di Bali. Liwat bom Bali. Dan krisis moneter yang sebelumnya 98. Membuat orang berlutut dan mencari Tuhan. Dan saya percaya. Meskipun kelihatannya buruk. Kelihatannya tidak menyenangkan. Tapi liwat ini. Kita mendengar dimana-mana orang mencari Tuhan. Orang bertobat ya. Hati bapak kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapaknya. Hati suami kembali kepada istrinya dan sebaliknya. Ketika Anda di rumah, saya percaya. Terjadi kerukunan roh kudus akan dicurahkan. Dan Tuhan berkata demikian. Belum terima saudaraku. Habaku dia tanya. Gimana sih Tuhan? Bukankah engkau ala yang kekal? You are the holy one. You are the rock of Israel. Kenapa sih Tuhan mengizinkan memakai bangsa itu? Bukankah kami lebih baik? Sesuatu yang terjadi hari-hari ini membuat orang bingung. Kenapa sih itu hamba Tuhan baik? Kenapa malah mati kena covid? Tetangga saya yang sadis, yang kurang ajar, yang mafia. Kelihatannya kok baik-baik saja. Itu kebaikan Tuhan. Untuk membuat mereka bertobat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau orang benar sakit atau meninggal saudaraku. Dia diselamatkan bukan? Karena sudah ada kepastian. Yesus ada di atas takhta. Dia mempersiapkan sorga. Bagi saudara dan saya. Dan ketika dia berkata begitu. Tetapi saudaraku. Karena dia berkata Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau Allah yang bisa diandalkan. Dalam ayat ke-12. Maka disitu dikatakan. Tidak akan mati kami ya Tuhan. Hei semua anak-anak Tuhan dengar. Ini buktinya engkau dan saya dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah. Atau cuma di gedung gereja. Atau cuma beragama Kristen. Agama tidak pernah menyelamatkan. Semua kerajaan, semua bisnis, semua pemerintahan, kekuatan apapun. Goncang, runtuh. Hari-hari ini kita lihat perusahaan-perusahaan hebat pada goncang semua. Tetapi kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah kemarin hari ini. Dan selama-lamanya dia berkata Tuhan. Engkau terlalu suci Tuhan untuk melihat kejahatan semacam ini. Tuhan berkata sengaja aku memilih bangsa yang garang itu. Bangsa yang tangkas. Bangsa yang luar biasa kejam itu. Untuk mengkoreksi engkau. Dalam ayat ke-12 dikatakan dihajar. Kau tentukan dia untuk menyiksa. Tetapi sebetulnya itu artinya correction. Hari-hari ini adalah the day of correction bagi umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan satu menit sempat sebelum kedatangan Tuhan. Maka umat Tuhan, rumah Tuhan, keluarga Tuhan akan pertama dihakimi. Saudara yang kasih amat Tuhan ketika semua ini mulai terjadi belum apa-apa. Matius 24 mengatakan dengan jelas bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan ada kelaparan. Perhatikan apa yang sedang terjadi di India. Afganistan sebentar lagi, Pakistan sebentar lagi, China. Yaitu miliartan. Yaitu belalang yang besar-besar sedang datang ke sana. Tiga hari yang lalu saya sedengar sudah 50 ribu hektare tanaman di India habis semua. Ketika mereka datang. Taman Eden berubah menjadi padang pasir. China berkata oh enteng, kami sudah siapkan di Xinjiang. Begitu banyak musuh daripada belalang. Itu bebek. Itu pengalaman mereka dulu. Tapi saya mau beritahu saudara. Apa yang sedang dikerjakan hari ini. Saya heran ada pendeta mengatakan ini bukan tanda akhir jaman. Orang di luar Tuhan saja. CNN, CNBC mengatakan this is biblical plague. Itu wabah Alkitabia. Sebab Yesus mengatakannya akan ada gempa bumi. Akan ada kelaparan. Dan ada penyakit sampar. Sayang dalam bahasa Indonesia mungkin yang mengatakan itu. Dia melihat Matius 24 yang tidak ada perkataan penyakit sampar. I don't know why, tidak ada di situ. Tapi dalam terjemahan yang lain jelas pestilence. Itu penyakit sampar. Sengaja saya sampaikan ini. Dan ternyata saudaraku komplain tidak merubah apa-apa. Kebingungan tidak merubah apa-apa. Orang yang bingung kelihatan perhatikan. Kan jalannya begini. Berbeban berat seperti tanda tanya. Tapi orang beriman itu tegak berdiri. Dan memuji Tuhan. Seperti tanda seru. Amen. Orang yang hidup dalam Tuhan. Hidup dalam kemenangan saudaraku. Kata Habakuk. Oke. Aku berdiri di tempat pengintaian. Aku mendengarkan jawaban dari Tuhan. Dan ini jawaban Tuhan. Habakuk 2. Ayat yang kedua. Tuhan menjawab aku. Tuliskan penglihatan itu. Dan ukirkan pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini salah terjemahan. Saya bacakan bahasa Inggris. Then the Lord answered me. When you cry to the Lord. Saudara begitu baiknya Tuhan. Orang yang lagi komplain. Orang yang mempertanyakan Tuhan. Masih dijawab. Firman Tuhan mengatakan. Firman Tuhan berkata gini. Make it plain. Yang jelas. Visi itu yang jelas. That he may run who reads it. Semua daripada para pemimpin. Goalnya cuma satu. Mobilisasi seluruh jemaat. Soalnya tidak salah dengar. Mobilisasi. Bukan lagi cuma satu dua orang yang melahami Tuhan. Semua. Bahkan Firman Allah mengatakan. Kita beraja merayakan dari Repenta Costa. Anak-anakmu. Laki-laki dan perempuan. Sekarang sih biasa. Pada 700 tahun sebelum Masih. Wanita tidak termasuk. Tidak bisa jadi imam. Tapi pencuran roh kudus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Akan bernubuat. Teruna-terunamu. Mendapat penglihatan. Ternyata yang diutus Tuhan juga teruna-teruna. Jangan anggap enteng. Anak-anak kecil. Anak-anak remaja. Kita sebagai bangsa Indonesia. Suka menganggap enteng. Orang Asia umumnya. Menganggap enteng anak-anak. Tuhan akan buktikan. Bahkan orang-orang tua. Tidak nganggur dan pensiun. Pengacara, pengangguran banyak acara. You will dream dreams. Bahkan hamba-hambamu. Laki-laki dan perempuan. Di dalam pencuran roh kudus. Petrus berkata. Bukan hamba-hambamu. Tapi hamba-hambaku. Laki-laki dan perempuan. Soal perhatikan itu. Dari Buddha. Menjadi anak Allah. Itulah kita semua. Kita dulu Buddha dari dosa. Dijadikan hambanya Tuhan. Dan surah firman Tuhan berkata. Supaya kamu bisa berlari. Tema yang saya sampaikan pesan Tuhan ini adalah. Kuasa VIP. Bukan very important person. V stands for vision. Helen Keller. Helen Keller. Anak orang kaya di Amerika. Buta dan tuli. Dan ada seorang guru yang rajin mendidik dia. Dan sehingga dia lulus jadi sarjana. Tidak biasa pada saat itu. Orang buta, tuli. Bahkan setengah lumpuh. Bisa menjadi sarjana. Dan dia membuat pernyataan ini. Ketika dia ditanya. Helen. Kamu begitu luar biasa. Lalu dia berkata kini. Apa yang lebih buruk daripada orang buta? Ada enggak? Sebetulnya orang tuli lebih buruk dari orang buta. Orang tuli bisa berkomunikasi. Orang buta bisa berkomunikasi. Orang tuli enggak bisa. Dia hidup dalam kesunyian. Tapi dia bilang. What is worse than to be blind? A man without vision. Orang tanpa visi. Visi itu apa sih saudara? Bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Firman Tuhan mengatakan. Bahwa akhirnya ketika dia berdoa. Dia mendapatkan janji Tuhan. Bahwa seluruh bumi ini. Akan penuh kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Kekuatan kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Adalah firman Tuhan berkata. The judge shall live by faith. Fasal yang ketiga kita langsung lihat saudaraku. Masih fasal kedua itu. The judge shall live by faith. Firman Tuhan berkata. Orang sombong itu. Tanda dia bukan orang benar. Orang yang melembung dadanya terjemahan lama. Orang yang membusungkan dadanya. Menganggap enteng orang lain. Itu orang paling benci mata sombong. Lidah dusta. Orang yang membusungkan dada. Yang melaga. Yang sombong. Yang angku. Tapi firman Tuhan berkata. Orang yang benar itu. Akan hidup oleh percayanya. The judge shall live by faith. Hari-hari ini kekayaan apa yang paling penting buat kita? Bukan deposito kita. Tapi deposito iman kita. Sengaja saya sampaikan kepada saudara. Apa artinya orang yang hidup dengan penglihatan? Orang yang hidup dengan penglihatan itu seperti melihat arak-arakan. Atau apapun sedang berjalan di depan dirinya. Kapan corona ini berhenti? Kapan akan berakhir? Tapi yang orang hidup dengan iman. Itu melihat dari atas. Dan seperti naik di atas helikopter melihat ke bawah. Karena itu pakai drone iman saudara. Ketika saudara dalam doa. Saudara diterangkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Jadi kekuatan kedua adalah faith. The judge shall live by faith. Firman Allah mengatakan. Untuk menerima janji Tuhan Ibrani fasal 6. Adalah iman dan ketekunan. Banyak orang tidak menerima janji Tuhan. Punya iman. Percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kurang tekun. Di Amsurat Galatia dikatakan. Ketika kita bertekun. Kita baru bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena itu melalui semua apa yang terjadi saat-saat ini. Saya tidak mau mengatakan ini musibah. Saya katakan Corona Akademi. Karena apa? Saya sedang belajar tekun logi. Saya seorang insinyur teknik sipil. Saya belajar cuma 5 tahun. Jadi insinyur teknologi ya. Tapi tekun logi. Saya belajar sudah 50 tahun. Bahkan usia saya 70 tahun berarti. Mulai kecil. Belum lulus sampai sekarang. Saya masih ingat bagaimana saya belajar tekun logi daripada ibu saya. Kalau saya dulu seperti anak laki-laki pada zaman itu main layang-layang. Benang gelasan saya ruwet. Dan saya begitu marah saya mau buang. Ibu saya datang. Ayo dilepasi. Di udari. Bahasa Surabaya di udari. Kalau kamu tidak bisa lepaskan ini pertama saya tidak akan kasih uang kamu beli benang. Kedua hidup itu kayak benang ruwet. Sebab kalau kamu bisa ini kamu nanti dalam kehidupan bisa. Soal melihat hidupmu seperti benang ruwet. Kita sedang belajar tekun logi. Angkat sebagai kebahagiaan. Ketika kamu menghadapi banyak masalah. Sebab ketika kita lulus kita akan mengalami dapatkan ketekunan. Roma 5 di dalam surat Roma fasal 5 dikatakan bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Menimbulkan ketekunan. Menimbulkan tahan uji. Dan menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi yang pertama the power of vision. Percayalah saudaraku seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Hari-hari ini penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Supaya Anda dan saya tidak hidup dengan penglihatan. Jadi kalau saudara cuma lihat sekuens. Kapan ini berakhir, kapan ini berakhir, kapan ini berakhir. Nikmati dan jadikan ini sekolah buat kita. Sekolah ketekunan. Ketika kita lewat ini semua. Saya mengalami dalam hidup saya banyak hal. Tuhan tunjukkan pada saya yang saya anggap. Ya cuma kelemahan Tuhan anggap itu kekurangan. Saya perlu bertopat dari beberapa hal. Saya harap itu juga terjadi dalam diri saudara. Yang jauh dibuat dekat. Suami dan istri saling rekonsiliasi. Hari ini di Jepang karena mereka tidak kenal Tuhan. Ada satu gejala namanya Corona Recon. Apa Corona Recon itu? Corona ya Corona. Recon itu perceraian. Perceraian karena Corona. Suami-suami di Jepang itu, itu gila kerja. Dan mereka biasanya tidak langsung pulang. Kalau pulang dari kantor, makin rajin di kantor. Makin rajin di ofis, itu orang hebat. Lalu mereka pulang, mereka masih ke bar, minum-minum. Dan pulang istrinya mungkin sudah tidur. Dan dia juga jatuh ngorok. Tetapi lewat ini, mereka tidak biasa. Kalau saya menikmati bersama dengan istri saya. Karena saya biasanya lebih banyak di udara daripada di darat. Terbang kemana-mana. Dan dari satu hotel ke hotel lain, apartment lain. Tapi sekarang saya menikmati di rumah. No place like home. Saudara jadi pertama itu vision. Percaya bahwa segala kesulitan ini membuat orang akan berseru kepada Tuhan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi that's the power of, ya itu saudaraku. Yang kedua adalah the power of faith. Iman. Faith itu vision, itu iman. The just shall live by faith. Tidak dikatakan orang Kristen. The just. Bagaimana kita jadi orang benar? Dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak ada orang benar termasuk saya. Tapi dengan anugerahnya. Dengan kasih karunnya. Kita ini dibenarkan. Justification. Itu istilah hukum. Kita berdiri di hadapan hakim agung. Hakim yang maha agung. Allah Bapak itu hakim yang maha agung. Kristus Tuhan kita, pembela kita di sorga. Dan roh kudus di bumi. Pembela kita di bumi. Para kletos. Yang mendampingi. Seperti pengacara yang memberikan pembelaan. Dan juga artinya encourager. Karena lewati hari-hari ini dengan penuh iman. Orang beriman tidak akan takut saudaraku. Tidak akan khawatir. Pertanyaan saya pertama tadi. Are you a warrior or a warrior? Orang warrior itu. Takut tentang sesuatu yang. Malah kebanyakan tidak pernah terjadi. 90% tidak pernah terjadi. Tetapi itu menghantui banyak orang. Bagaimana? Bagaimana? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Saya katakan jangan asem. Jangan asem enak saudaraku. Nah kemudian. Firman Tuhan menunjukkan. Dengan jelas sekali. Ada sesuatu yang aneh. Yang baru saya dapatkan. Yaitu ketika Habakkuk berdoa. Dalam Habakkuk fasal yang ketiga. Satu ayat sebelumnya itu menarik sekali. Perbandingan antara berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Babylon. Dan oleh bangsa-bangsa. Tapi bagian terakhir. Ayat ke-20. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. Di dalam fasal 2 ayat 20. But the Lord is in his holy temple. Holy temple dimana? Jerusalem. Tidak. Tidak tahukah kamu. Satu korun setiga. Bahwa kamu adalah baik Allah. Dua korun terus fasal 6. Tidak ada hubungan antara baik Allah dengan berhala. Ya tau? Habakkuk fasal 2 ayat 20. Ditampilkan. Keep silence before him. Saudara sadarlah bahwa rumah kita adalah tempat kediaman Tuhan. Keluarga kita adalah tempat kediaman Tuhan. But the Lord, Yahweh, is in his holy temple. Biarlah seluruh bumi berdiam diri di hadapannya. Saudaraku kepada umat Tuhan-Tuhan berkata begini. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu cuma menonton saja. Kamu cuma berdiam diri saja. Dilanjutkan fasal ketiga. It's a prayer of Habakkuk. Orang yang berdoa tidak akan khawatir, saudara. Dia memiliki satu dimensi supernatural. Dia diingatkan bagaimana Tuhan memelihara dia. Kami berdua, ya untuk hidup beberapa bulan tanpa kerja ya. Tuhan berikan kemurahan lah buat saya. Tapi Tuhan tunjukkan kemurahannya. Mulai 27 Maret kita ada di Bali. Sampai tadi siang ini. Setiap hari ada makanan orang kirim, saudaraku. Dan anehnya itu bergantian. Ada yang ngatur, saudara. Bukan sekaligus banyak. Enggak, bergantian. But every day. Karena itu doa kita yang diajarkan Tuhan Yesus. Give us this day our daily bread. Kita tidak berdoa for monthly bread. Kita percaya buat daily bread. Ketika Tuhan diturunkan mana dari sorga. Tuhan berkata jangan disimpan. Disimpan jadi ulat. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita nikmati saja hari ini. Saudaraku yang kasihan Tuhan. Dengan dua stand di jantung saya. Setiap pagi kalau saya bangun. Saya ambil gitar saya atau saya menyanyi. Oh tadi pagi saya masih nyanyi. Thy loving kindness is better than life. Kasih karunia Tuhan, kemuran Tuhan. Lebih daripada hidup. Nah ini janji Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang kelima dan enam. Mendahulunya. Berjalan apa itu? Penyakit sampar. Dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri. Maka bumi dibuatnya bergoyang. Ketika saya bertobat ada laku yang sangat suka saya nyanyikan. Bumine goyang, akel indune. Tanda Tuhan segera datang. Hari-hari ini tengah goncangan. Ketahuilah Tuhan sedang melangkah. Dan aneh sekali mendahulunya. Mendahulunya apa? Ayat tiga dan empat. Tuhan datang. Ayat ketiga. God came. Katakan God came. Tuhan datang. Dari mana? Teman. Teman itu daerah sekarang Jordania bagian selatan. The holy one. Bukan from Mount Zion. Mount Peren. Mount Peren itu dari Arab. Saudaraku ya. Dari Arabia. Saudara sangat profetik. Dan kita akan lihat itu. Khususnya buat kita Indonesia. His glory covered heavens. Bumi pun akan penuh dengan kemuliaan. Dengan puci-pujian kepadanya. Kalau saya mau belajar Yesa 24. Maka disitu ada ayat. Mulihakan Tuhan. Ya di negeri barat tapi naikkan pujian dari Tuhan bagi dari negeri timur. From the coastline of the sea. Dari negeri-negeri kepulauan. Negeri kepulauan itu Indonesia saudaraku. Tetapi di depannya apa? Mendahluinya penyakit sampar. Dan demam. Dan gempa bumi. Setasi tanda di Alkitab saya 20-20. Dulu pernah ada penyakit sampar. Ya ada demam. Kecil-kecil lah. Tapi gak sertai gonjangan seperti sekarang. Gempa bumi bukan selalu vulkanik. Gak selalu tektonik. Tapi kita lihat di mana-mana. Sedang bergelimpangan. Sedang berjatuhan. Sedang rubuh di mana-mana. Dia melihat terkeliling. Maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung. Gunung-gunung itu kekuatan-kekuatan lain. Ini kabar baik buat saudara dan saya. Kita semua mengerti cara bekerja Tuhan. Namanya MO. Modus operandi. Ternyata saudara ku. Sebelum ada kebangunan rohani. Sebelum God came from Mount Peren. Maka dimendahulunya. Penyakit sampar dan demam. Jangan takut saudara ku. Tuhan masih penyembuh. Saya dengar kesaksian Pak Roni. Di tengah-tengah dia mengalami demam. Dia mengalami suara tidak bisa bicara karena batuk. Pada saat itu ada tangan yang tidak kelihatan. Menyentuh dia dua kali. Dia melihat ke belakang dikira juru rawat. Tidak ada orang di situ. Biasanya juru rawat dengan full APD. Nobody. Dia bilang apa nih ya. Dia melihat keluar jendela sekali lagi. Ditepuk sekali lagi. Tuhan bisa kirim malaikat. Dan hari itu. Dimana dia justru sedang mengalami puncak kesakitannya. Dia mengalami kesembuhan. Tiga hari lagi dia keluar dari rumah sakit. Selalu ada hari ketiga buat saudara dan saya. Sekarang kita lihat. Setelah kita tidak lagi komplain. Setelah kita tidak lagi mempertanyakan. Keadilan Tuhan. Hikmat Tuhan. Kita ini debu saudara. Lebih kecil daripada debu. Lebih kecil dari debu itu apa? Beleduk. Cucuknya debu saudaraku. Kita dibuat dari itu. Tanpa roh di dalam kita. Kita cuma debu saudara. Tetapi ketika Tuhan memberitahu apa yang dia akan kerjakan. Himannya bangkit. The Lord is in his holy temple. Apa roh kudus ada dalam rumahmu? Kemuliaan Tuhan itu seseorang. He is the spirit of glory. Dialah roh kudus itu. Roh kemuliaan. Roh kasih karunia. Roh kebenaran. Penolong ajaib. Tetapi ayat 17 dan 19 dari Fatsal ini merupakan climax. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Bunga di pus itu saudara tidak ada mungkin ya. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon saitun hasilnya mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Investasi kita gagal. Ditipu kiri, ditipu kanan. Banyak orang di dunia sekarang namanya Tisani saudaraku. Tipu sana, tipu sini. Kambing domba terhalau dari kurungan. Banyak rekan-rekan saya bilang. Pak jemaat kita semburat kemana-mana. Soal perhatikan. Dan tidak ada lembu, dari sapi, dalam kandang. Perhatikan kekuatannya dan perkataan sekalipun. This is the power of praise. Pujian. VIP. Yang pertama vision. Yang kedua iman. Dan yang ketiga pujian. Di tengah-tengah semua keadaan baik memuji Tuhan. Biasa. Tapi Masmur 27. Kata David. Aku memberikan sacrifice of thanksgiving. I will give you sacrifice of praise. Ada perkataan sekalipun. Saya mana cerita ini tapi menarik sekali. Kalau saya ke Jawa Tengah kadang-kadang saya ambil waktu ke Bukit Doa di Ungaran. Bukit Doa Immanuel. Nah saya masih ingat. Masih segar ingatan saya meskipun itu hampir 40 tahun yang lalu. Karena terlalu berkesan saya tidak lupa. Di sana ada tukang kebun. Saya masih ingat wajahnya. Wajahnya, kumisnya. Sambil dia bawa arit. Sedang motong rumput, saudaraku. Dia hanya pasai dengan wajah suka cita. Wah Pak Dimotius. Saya turun dari mobil. Saya datang ke tukang kebun ini. Karena wajahnya penuh suka cita. It was beaming with joy. Saudaraku. Kalau kita itu di penerah kudus. Saya sehokat bahkan minggu yang lalu ya. Maka saudaraku. Roh kudus dalam kita akan membuat kita glow. Akan membuat kita beaming with joy. Dan orang ini cuma tukang kebun. Tapi dia, saudaraku. Dia enggak ada rendah diri kepada siapapun. Wah Timotius. Perkenalkan. Nama saya, Walaupun. Namanya hebat sekali. Namanya, Walaupun. Saya kira salah dengar. Orang Jawa Tengah namanya Bambang. Nugroho. Kan gitu ya. Mendadak dia bilang, atau Adi. Namanya kan gitu. Siapa-apa namanya? Walaupun. Sebab bapak saya itu mengajar, memberi nama saya gini. Dia berkata, nak. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Walaupun apa yang terjadi. Kamu tetap enggak boleh ngomel. Kamu harus tetap bersuka cita dalam Tuhan. I wish. Nama saudara dan saya. Walaupun. Teguh. Tahan uji. Itu nama yang bagus, saudara. Kalau namamu nama bunga. Tidak heran nama kamu layu, saudaraku. Tapi ini namanya, Walaupun. Sampai sekarang saya enggak pernah lupa. Even wajahnya is vivid in my memory. Sudara mungkin itu keadaan kita sekarang. Tidak ada hasil. Bahkan ada yang kandang-kandangnya terbakar. Ada gereja besar di Jakarta. Gedungnya terbakar. Para pemimpin yang minta saya bicara pada mereka. Saya berkata begini. Yang terbakar cuma kandangmu. Tapi bukan imanmu kan? Oh iya pak ya. Ya gereja bukan gedung. Gereja itu umat Tuhan. Gereja itu bukan bangunan. Seberapa besarnya, berapa hebatnya. Sekalipun. Kambing domba tidak ada. Lembus api. Tidak ada lagi. Namun. Aku yang bersorak-sorak dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Di sini bersorak-sorak dan beria-ria itu gil. Gil itu berputar-putar. Di dalam emosi yang hebat. Kapan kita lihat itu? Kalau kita lihat final World Cup. Dan goal penentuan itu melesak ke dalam jaring. Bukan cuma ya kesebelasan itu dan cadangannya. Dan pelatihnya. Tapi seluruh negerinya. Akan menari berputar-putar saudaraku. Kalau dalam keadaan biasa. Ya biasa aja. Tapi kita sebagai orang yang punya kuasa roh kudus. Dia akan memberikan vision. Dia akan memberikan faith. Yesus berkata have faith of God. Have faith in God and have faith of God. Dia Markus 11. Faith of God artinya iman yang supernatural. Kemudian saudaraku Allah yang menyelamatkan aku. Siapa Tuhan kita? Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau mungkin sekarang mungkin kandangmu, hasilmu, ladangmu gak ada. Engkau masih punya satu. Yang gak akan diambil dari kita. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Ayat ke-19. Ayat terakhir. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kekuatan disana adalah khayil. Khayil itu artinya apa? Welt. Kekayaan. Virtue. Nilai luhur. Power. Strength. Semua dalam keperkataan khayil itu. Wanita bijak di dalam Amsal 31 itu juga berkatanya khayil. Apa kekuatan kita? Kelihatan saudara. Ya. Di dalam fatsal pertama. Maka habakuk ini seperti termometer. Keadaan sekitarnya mempengaruhi dia. Tetapi ketika iman itu diberikan. Ketika visi itu diberikan oleh Tuhan. Maka saudaraku. Dia berbeda. Dia jadi termostat. Di tengah kesedihan dia membawa sukacita. Di tengah ketakutan dia membawa damai. Kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Dan ia membuat. Kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kalau saudara periksa ketik saja. Ibex. I-B-E-X. Mountain goat. Dan mereka bisa naik. Yaitu di lamping gunung batu. Yang sangat berat. Yang sangat curam. Tanpa alat-alat. Dengan anak-anaknya bisa naik ke sana. Jadi masalahnya bukan gunungnya dibuat lebih datar. Banyak orang berkata Tuhan. Buat hidup saya seperti jalan tol. Tuhan berkata tidak. Kalau mau kakimu yang ku roba. Kekuatanmu yang ku tambahkan. Mari kita berdoa supaya. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia memberikan kepada kita. Bukan cuma kebenaran. Bukan cuma justification. Tetapi dia memberikan kepada kita strength. Dia memberikan kita khail. Dan kita akan berjejak di atas bukit-bukit kita. Saudaraku kalau kita sedang berada di lembah. Tandanya kita berada di dataran tinggi. Setelah lembah. Nanti ada gunung. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Bagi saya hari-hari ini sekali lagi. Ini membentuk kita supaya kita jadi tekun. Dan supaya kaki kita seperti kaki rusak betina. Heinz feet. Seperti kaki rusak betina atau kambing. Kambing gunung yang bisa menaiki bukit-bukit kita yang tinggi. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Minta daripada Tuhan. Dan terimalah kuasa. VIP. Vision. Iman. Dan pujian. Orang yang hidup dengan pujian adalah orang yang berkemenangan. Baru-baru ini saya mengalami yaitu saudaraku. Saudaraku ada yang tidak berbunga, dia tidak berbuah. Ada yang hilang ini, ada yang hilang itu. Bukan cuma itu saudaraku. Iblis mencoba supaya saya ngomel. Dia gagal saudaraku. Terakhir WA daripada HP saya. HP-nya juga rusak. Surataku WA-nya di-hack. Saya bersaksi pada saudara. I praise God. Bahkan saya dengan istri menari. Karena apa? Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. VIP. Visi, iman, dan pujian. God bless you warga kerajaan. Amin.